Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memboyong 24 unit pesawat tempur F-15EX keluaran Boeing. Penandatanganan MOU komitmen pembelian 24 unit pesawat tersebut dilakukan di St. Louis, Amerika Serikat dan disaksikan langsung oleh Prabowo. Kepastian pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX ini pertama kali diunggah di akun Instagram Prabowo Subianto. Dalam unggahannya, Prabowo hanya menuliskan caption singkat namun menampilkan 7 foto terkait seperti suasana saat penandatangan MOU hingga foto dari pesawat tempur itu sendiri. Wacana pembelian F-15EX ini sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu dengan skema G2B. Namun pada akhirnya pembelian pesawat disepakati menggunakan skema G2G atau Government to Government. Pesawat tempur produksi Boeing ini dijual dengan harga 87,7 juta dolar AS atau sekitar 1,2 triliun rupiah per unit. Belum bisa dipastikan berapa total nilai transaksi pembelian dari 24 unit pesawat tempur ini. Namun diinformasikan Boeing telah menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh Indonesia. Penawaran dari pesawat ini, Pemirsa, pesawat ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Pesawat ini bisa membawa muatan sekitar 13.300 kg yang membuatnya mampu membawa lebih banyak persenjataan. F-15EX juga dilengkapi dengan sistem radar yang canggih dan avionik lainnya yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melajak target dengan akurasi tinggi.